Renovasi pasar Bersahati Manado sampai hari ini masih terus berlangsung. Seluruh bagian dari pasar Bersahati Manado dilakukan renovasi oleh para pekerja. Renovasi pasar Bersahati ini sendiri dilakukan untuk mempercantik pasar yang paling ramai di kota Manado ini. Terkait bagaimana perkembangan di lapangan dan juga situasi terkininya akan diinformasikan oleh rekan kami, Nilton Durado, reporter Tribun Manado yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih, Dukan Firda. Anggalan sebesar Rp60 miliar dikucurkan oleh pemerintah Kota Manado untuk meronovasi pasar Bersahati Manado yang ada di Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Revitalisasi pasar Manado sendiri sudah berlangsung selama 2 bulan dan sekarang kurang lebih sudah mencapai 50% pembangunannya. Tidak banyak bangunannya yang dirubah, hanya ditambah dipercantik saja dan pembangunan pasar ini sendiri diberi tanggung jawab penuh kepada PD Pasar. Dan memang kemarin sempat ada aksi mogok kerja karena beberapa karyawan belum dibayar upanya selama 2 minggu lebih dan aksi mogok kerja ini cukup mempengaruhi progres pembangunan pasar bersihati karena selama 2 pekan pembangunan pasar bersihati tidak bisa dilanjutkan karena pekerja banyak yang mogok kerja. Kurang lebih ada 37 orang yang mogok kerja, tapi upah mereka sudah diselesaikan pada kemarin hari. Semuanya, semua pekerja sudah dibayar sesuai dengan upaya yang mereka kerjakan dan sekarang pembangunan pasar bersihati sudah kembali jalan lagi. PD Pasar sendiri menargetkan penyelesaian pasar bersihati Manado itu seakan selesai pada bulan Agustus nanti, bulan Agustus 2022. Dan imbas dari perinnovasi pasar bersihati ini adalah ada ratusan pedagang yang harus merelokasi tempat mereka atau rela meninggalkan tempat jualan mereka untuk pindah ke tempat yang baru. Nah, mereka pindah ke salah satu badan jalan yang ada di depan pasar bersihati sendiri tapi pemerintah Kota Manado mengambil kebijakan untuk menutup sementara jalan ini agar bisa digunakan oleh para pedagang yang berjualan mulai dari pedagang rempah-rempah, daging, ikan, hingga pakaian-pakaian yang pindah sementara di menggunakan badan jalan ini. Demikian rekan-rekan Nelton untuk laporan Anda dari Manado. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.